Real Madrid berhasil menjuarai Liga Champions 2023 hingga 2024 setelah mengalahkan Borussia Dortmund pada laga final. Laga final Liga Champions 2024 Dortmund vs Madrid yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, berakhir dengan skor 0-2 untuk Los Blancos, pada Minggu 2 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Real Madrid ke gawang Dortmund dalam laga ini dicetak oleh Dani Carvajal pada menit ke-74 dan Vinicius Junior di menit ke-83. Keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions musim ini membuat klub berjulukan Los Blancos itu kian memantapkan diri sebagai Raja Eropa. Menariknya, untuk musim ini, dikutip dari Squaka dan Opta, Real Madrid memenangi gelar Liga Champions tanpa kalah satu pertandingan pun untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Berikut ini beberapa fakta menarik duel panas Real Madrid vs Dortmund di final Liga Champions dikutip dari Squaka dan Opta. Satu, Real Madrid telah menjuarai Liga Champions untuk ke-15 kalinya. Ini dua kali lebih banyak dibandingkan AC Milan kedua terbanyak berikutnya dengan tujuh gelar. Dua musim ini, Real Madrid tak terkalahkan dalam semusim Liga Champions untuk pertama kalinya dengan catatan 9 kemenangan dan 4 hasil imbang. Tiga, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, adalah pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions yang memenangi kompetisi ini sebanyak lima kali. Sebelumnya, Ancelotti pernah meraih gelar Liga Champions pada 2003 dan 2007 bersama AC Milan. Lalu, pelatih asal Italia itu juara bersama Madrid pada 2014, 2022, dan 2024. Empat, Dani Carvajal menjadi back pertama yang mencetak gol di final Liga Champions sejak Sergio Ramos pada 2016, ini merupakan gol keduanya di Liga Champions dan yang pertama dalam sembilan tahun. Lima, Vinicius Junior adalah pemain pertama berhasil yang mencetak gol di beberapa final Liga Champions. Sebelumnya, dia pernah mencetak gol pada final Liga Champions 2022 saat membawa Madrid juara dengan mengalahkan Liverpool. Enam bicara soal prestasi di Liga Champions, Borussia Dortmund dan Real Madrid memiliki perbandingan bak bumi dan langit. Sejauh ini, Dortmund baru sekali meraih trofi Sikuping besar, dan itu terjadi pada 1997. Tujuh Borussia Dortmund kembali menelan kekalahan ketika memainkan partai final Liga Champions di Stadion Wembley. Sebelumnya pada final 2013, Dortmund dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 1-2. Kini, giliran Madrid yang mengandaskan mereka, 0-2. Delapan kekalahan Dortmund disambut dengan kegembiraan oleh sejumlah netizen. Bukan tanpa alasan. Sebab Dortmund dianggap mendukung genosida di Gaza oleh Israel. Beberapa hari jelang laga final, Dortmund mengumumkan kerja sama sponsor dengan Reim Metal. Kerja sama itu akan berlangsung selama 3 tahun. Reim Metal sendiri merupakan produsen senjata di Jerman. Mereka memasok, salah satunya, amunisi presisi tank yang dipakai Israel. Terima kasih telah menonton!